Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita dapat berkumpul Di kelas virtual dalam keadaan sehat walafiat Hari ini anak-anakku kelas 3 akan belajar tentang Tema 5, subtema 1 Pembelajaran 5 Selanjutnya Matari pembelajaran hari ini Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang perbedaan Apa itu perbedaan? Apa kira-kira dampak dari perbedaan? Itu semua akan kita belajar hari ini Kemudian yang berikutnya nomor 2 Kita akan belajar bersama-sama mengenai pecahan Oke Selanjutnya Sebelum mulai pembelajaran hari ini Alaka baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Anda pesan untuk kalian Tetaplah semangat belajar Situasi pandemi Bukan halangan Untuk terus Mendapatkan ilmu Dari menonton video pembelajaran ini Kemudian Membuka buku siswa Kemudian Menyaksikan berita Melalui televisi Itu semua ilmu-ilmu baru Yang harus kalian dapatkan Walaupun situasi Pandemi seperti ini Kemudian yang pertama Yaitu tentang perbedaan Apa itu perbedaan? Untuk apa perbedaan diciptakan? Nah Kira-kira untuk apa itu perbedaan diciptakan? Berarti Perbedaan itu Ada dampak positifnya Jika perbedaan itu diciptakan Selanjutnya Perbedaan Ialah keadaan Sifat Dan karakter Perbedaan Diciptakan Tuhan Dengan tujuan Agar manusia Saling mengenal Saling berinteraksi Saling memahami Dan Saling memberi manfaat Satu sama lain Jadi perbedaan itu Bisa dilihat dari Keadaan Sifat Dan karakter Ternyata Perbedaan itu Diciptakan Tujuannya sangat baik Kemudian Selanjutnya Bagaimana? Sudah memahami arti Tentang perbedaan Selanjutnya Yaitu Perbedaan Adalah Karunia Dari Tuhan Perbedaan Menunjukkan bahwa Kita Bangsa yang Kaya Perbedaan Perbedaan Tidaknya Membuat kita Makin bangga Bangga menjadi Anak Indonesia Kita tetap Harus saling Menghormati Kita juga Harus Menjaga Persatuan Bangsa Jadi Kita tuh Harus bangga Menjadi Anak Indonesia Karena Karena memiliki Berbagai Daerah Berbagai Bahasa Suku Ras Kita harus Bangga dengan Perbedaan itu Kita tetap Harus saling Menghormati Jadi Kita harus Mempunyai Sifat Toleransi Kita Juga Harus Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Kemudian Yang berikutnya Kita Akan Belajar Mengenai Pecahan Hari ini Kita akan Belajar Pecahan Melalui Soal Cerita Fokus Ya Anak-anak Oke Selanjutnya Kalian Lihat Gambar Di atas Itu Namanya Kue Cucur Ya Namanya Kue Cucur Makanan Khas Betawi Jakarta Rasanya Manis Dan Pinggirnya Itu Renyah Dan Tengah Di bagian Tengahnya Empuk Teksturnya Empuk Kemudian Selanjutnya Hari Hari ini Udin Membawa Contoh Untuk Dicicipi Teman-teman Sekelas Satu Kue Cucur Dibagi Dua Untuk Siti Dan Lani Masing-masing Mendapatkan Satu Per Dua Kemudian Satu Kue Cucur Lainnya Dibagi Tiga Untuk Beni Edo Dan Udin Masing-masing Mendapatkan Sepertiga Satu Lagi Kue Cucur Dibagi Menjadi Empat Untuk Teman-teman Lainnya Masing-masing Mendapatkan Seperempat Pertanyaannya Manakah Yang Besar Nilainya Antara Seper Dua Sepertiga Dan Seperempat Kira-kira Mana Yang Lebih Besar Oh Ada yang Angkat tangan Ternyata Mana Ada yang Ketangan Lagi Tuh Lihat Jawabannya Adalah Satu Per Dua Jadi Yang Lebih Besar Antara Seper Dua Sepertiga Dan Seperempat Adalah Seper Dua Kemudian Berikutnya Ada yang Namanya Kue Lemang Kue Lemang Makanan khas Dari Padang Ini adalah Salah satu Makanan khas Dari Padang Bahan Dasarnya Dari Ketan Rasanya Gurih Dan Memiliki Tekstur Yang Lembut Satu Batang Lemang Siti Bagi Untuk Lima Orang Masing-masing Mendapatkan Lima Per Dua Puluh Atau Sama Dengan Seperempat Batang Satu Batang Lagi Siti Bagi Untuk Sepuluh Orang Masing-masing Mendapat Dua Per Dua Puluh Atau Sama Dengan Seper Sepuluh Batang Manakah Nilai Yang Lebih Besar Antara Lima Per Dua Puluh Atau Dua Per Dua Puluh Siapakah Yang Lebih Banyak Mencicipi Lemang Dari Padang Apakah Yang Mendapatkan Lima Per Dua Puluh Atau Dua Per Dua Puluh Oh ada Yang Mangkat Tangan Tuh Manakah Nilai Yang Lebih Besar Antara Lima Per Dua Puluh Atau Dua Per Dua Puluh Jawabannya Adalah Apa Jawabannya Jawabannya Adalah Lima Per Dua Puluh Bagus Sekali Kemudian Yang Selanjutnya Apakah Yang Lebih Banyak Mencicipi Lemang Dari Padang Apakah Yang Mendapat Lima Per Dua Puluh Atau Dua Per Dua Puluh Bagian Jawabannya Adalah Iya Lima Per Dua Puluh Itu adalah Jawaban Yang Benar Oke Anak Anak Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Pembelajaran Hari Ini Dengan Baik Jika Ada Yang Kesulitan Atau Kebingungan Silahkan Menghubungi Pak Asam Melalui Whatsapp Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima